Hengkangnya Marwarar Sirait dari PDIP dinilai menjadi bukti lunturnya loyalitas dirinya terhadap ideologi PDI perjuangan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam pada selasa 16 Januari 2024. Menurut Umam, tindakan Marwarar mencerminkan bahwa ia lebih loyal ke Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Marwarar memutuskan hengkang dari PDIP dengan alasan mengikuti langkah politik kepala negara. Oleh karena itu, Umam meyakini bahwa PDIP akan menuding Marwarar sebagai politikus muda yang tidak loyal dan sangat oportunis. Namun, mundurnya Marwarar juga mengindikasikan adanya faksi-faksi di internal PDIP. Dengan kepemimpinan PDIP yang sentralistik, bisa jadi para politikus muda yang kritis seperti Marwarar dan Budiman Sujat Miko kurang diberi ruang. Umam bilang, mundurnya Marwarar tak akan mengerus elektabilitas PDIP secara signifikan. Sebab, belakangan ini Marwarar tak punya jabatan di internal partai maupun legislatif. Kendati demikian, langkah Marwarar diyakini berdampak pada psikologis dan moral perjuangan kader-kader PDIP, terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Selain itu, Umam menduga bahwa Marwarar akan berganti haluan ke tim pemenangan Paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Terlebih, alasannya mengikuti langkah Jokowi dapat berpeluang membuatnya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Yang mana, partai tersebut kini dipimpin oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarup. Umam pun mengatakan bahwa manuver Marwarar dapat menjadi peringatan serius untuk PDIP. Sehingga, PDIP harus berbenah untuk menguatkan solidaritas kader-kadernya agar tidak mencair karena alasan pragmatisme dan oportunisme. Sebagai informasi, Marwarar memutuskan hengkang dari PDIP pada Senin 15 Januari 2024 malam. Pernyataan ini disampaikan oleh Marwarar usai mengunjungi kantor DPP PDIP. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan sekjen PDIP Hasto Kristianto karena telah diberi ruang berpolitik bersama PDIP.